Sedikitnya 25 pelajar SMA diamankan polisi dalam aksi demo di Ponpes Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat, Kamis, 15 Juni 2023. Mereka diduga hendak melakukan rusuh dalam aksi tersebut. Dugaan tersebut diperkuat dengan ditemukannya batu-batu besar dalam jumlah banyak pada tas-tas para pelajar, Kapolres Indramayu. KBPM Fahri Siregar mengatakan, para pelajar tersebut diamankan sementara untuk dimintai keterangan. Tadi ada sekitar 25 anak, semuanya masih pelajar SMA, ujar dia kepada. Tribun Cirebon.com, AKBPM Fahri Siregar mengatakan belum bisa dipastikan modus para pelajar tersebut, namun, pihaknya mengakui dalam beberapa waktu terakhir memang banyak kejadian tawuran pelajar di Kabupaten Indramayu. Namun, aksi meresahkan pelajar tersebut berhasil digagalkan polisi. Dalam hal ini, para pelajar itu diamankan sementara di kantor polisi, kita akan dalami dahulu apa modusnya, ujar dia, seperti sudah diberitakan, hari ini berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan warga di Ponpes Al-Zaitun. Kelompok warga tersebut mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat atau FIM. Pihaknya kepolisian pun sudah bersiaga sejak pagi untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Kapolres menyampaikan, ada sebanyak. 1.200 personel yang diturunkan oleh polisi, mengingat selain aksi yang akan dilakukan oleh massa dari FIM, ada pula aksi tandingan dari Ponpes Al-Zaitun. Selain surat dari FIM, kami juga mendapat surat dari pihak Ponpes soal aksi yang sama. Ujar dia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!